Oknum Polisi ngamuk aniaya operator SPBU gegara tak diizinkan isi solar subsidi 10 jerrygen. Tengah ramai detik-detik video yang menarasikan diduga Oknum Polisi menganiaya operator SPBU di Dompu Nusa Tenggara Barat. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram at Interactive pada Senin, 9 September 2024. Anggota polisi aniaya operator SPBU di Dompu gara-gara tak diizinkan isi solar subsidi gunakan 10 jerrygen, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak rekaman CCTV menyorot situasi ramai antrian kendaraan di sebuah SPBU di Dompu. Terlihat seorang pria berkaos hitam diduga Oknum Polisi datang dan tiba-tiba menghampiri operator SPBU. Diduga sebelumnya mereka terlibat di alok panas hingga si Oknum Polisi menarik paksa dan memiting operator SPBU ke belakang truk. Warga di lokasi pun segera memisahkan mereka, terpantau keduanya masih terlibat di alok yang sengit. Kemudian lagi-lagi keduanya pun terlibat cekcok dan hampir beradu fisik, namun warga berhasil mengamankan situasi. Disebutkan jika cekcok ini bermula saat pria diduga Oknum Polisi mau mengisi BBM jenis solar subsidi menggunakan 10 jerrygen. Namun hal itu ditolak oleh operator SPBU yang menilai jika pria tersebut tidak membawa surat-surat rekomendasi dari desa lurah terkait. Melainkan si Oknum Polisi hanya tiba-tiba datang ke SPBU dan motot ingin mengisi solar subsidi sebanyak 10 jerrygen. Pada video nampak jika momen ini terjadi pada minggu, 8 September 2024, sekitar pukul 17.54. Video yang berdurasi 55 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet.